Kita urut ke bawah gitu kan ya pak Harus rutin lah ini Ini harus rutin, oh seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di BND Rista Channel Yang selain mengeksplore perjalanan tapak-tapak leluhur Bunda juga mengeksplore tapak-tapak perjalanan kehidupan bunda Di dunia nyata Video bunda kali ini akan kembali membuat ramuan yang berbahan dasar Dari tumbuh-tumbuhan dan rempah-rempah Bagaimana video bunda selengkapnya Silahkan sahabat-sahabat bunda tonton video bunda sampai selesai Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Serta bunyikan lonceng notifikasinya Agar sahabat-sahabat bunda bisa terus mengikuti video-video bunda selanjutnya Nah sahabat bunda Kali ini bunda sudah kembali berada di kediamannya dari Bapak Mehmed Orang yang biasa membuat jamu-jamu herbal Yang berbahan dasar dari tumbuh-tumbuhan dan rempah-rempah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pak Mehmed Alhamdulillah Katanya si teteknya kemarin kena musibah sudah pergi gitu ya Pak Dan bunda turut berduka cita atas wapatnya si tetek Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT Sahabat bunda kali ini bunda akan kembali membuat ramuan herbal yang akan diperagakan oleh Pak Mehmed sendiri Sebagai orang yang sudah biasa membuat ramuan atau jamu-jamu tradisional yang berbahan dasar dari tumbuh-tumbuhan dan rempah-rempah Nah sahabat bunda kali ini Pak Mehmed akan memperagakan atau membuat ramuan yang dipergunakan buat kaum laki-laki katanya ya Pak Dan ramuan tersebut manfaatnya untuk apa Pak untuk video kali ini Untuk memperbesar dan memperpanjang alat laki-laki Dan untuk bahan-bahannya itu apa saja Pak Mehmed di dalam pembuatan ramuan untuk memperpanjang dan memperbesar itu Ini cukup daun jarak Iya Pak Mehmed daun jarak Daun jarak yang masih bagus, sehat Daun jaraknya itu Terus di kesini kembang kulit buaya Oh ini kembang kulit buaya seperti ini ya Pak ya Memang ini kayak kulit buaya ya sahabat bunda Bentuknya seperti ini kembang kulit buaya Dan ini hanya ada di pekarangan atau di sekitar lingkungan Pak Mehmed ya Mungkin juga ada di tempat-tempat lain kalau memang tahu gitu kan Seperti apa memang yang disebut kembang kulit buaya Ini kayaknya tanaman yang langka Pak Mehmed ya Nah selain dari bahan tersebut apalagi Pak Mehmed itu Ini jeruk bupis Ini asli jeruk bupis Iya 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 Jadi hanya tiga bahan tersebut saja Pak Mehmed Untuk menjadikan si jagur itu lebih panjang dan lebih besar Nah sahabat bunda mari kita ikuti proses cara pembuatannya Untuk membuat ramuan yang dipergunakan oleh kaum laki-laki Yang bermanfaat untuk memperbesar dan memperpanjang alat pita laki-laki Nah sahabat bunda kali ini Pak Mehmed akan memproses atau membuat ramuan herbal Untuk memperbesar dan memperpanjang burung laki-laki ya Pak Mehmed Masukkan daun jarak lalu kembang kulit buaya Dan ditambah itu air satu gelas ya Pak Iya Nah ditambah dengan air satu gelas ya sahabat bunda Lalu di blembran sampai halus Nah sahabat bunda setelah bahan-bahan di blender yaitu daun jarak dan bunga kulit buaya Lalu Pak Mehmed akan mencampur bahan tadi dengan air jeruk nipis ya Pak Nah masukkan lagi bahan yang terakhir ya sahabat bunda yaitu jeruk nipis Ini sudah banyak Pak yang menggunakan ramuan tersebut untuk memperbesar dan memperpanjang alat pita laki-laki Pak Alhamdulillah udah banyak Dan bagaimana kata yang menggunakan ramuan ini katanya Pak Ya Alhamdulillah udah pernah itu ada hasilnya lah Jadi si ukurannya itu lebih panjang dan lebih besar dari ukuran semula mungkin ya Pak ya Ya yang penting mas harutin Oh iya 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 Kan gak harus sekali gitu ya Iya Itu di blender lagi mungkin ya Pak biar nanti tercampur dengan rata Nah sahabat bunda kita blender kembali untuk mencampur bahan-bahan Nah setelah ini kita tuangkan dan kita saring ya Pak Mehmed Ya saring Saring agar ampasnya terpisah ya Pak Kita saring ke wadah Ini gimana cukup Pak Mehmed sudah cukup Nah ini adalah ampas dari ramuan yang tadi sudah di blender Dan ini adalah airnya Ya sahabat bunda ini disini Bisa dilihat airnya berwarna hijau Tua ya Pak Mehmed Iya Nah seperti ini Kita tuang ke gelas Nah ini airnya dan ini adalah ampas yang sudah tadi di blender ya sahabat bunda Yang buat dioles sama diurut-urut Nanti kalau air ini sudah habis Ini juga bisa dicampur air lagi Untuk dijadikan obat oles atau obat dibalurkan ke alat vital gitu kan ya Nah sahabat bunda ini kita umpamakan sebagai alat vital laki-laki Pak Mehmed ya Ini caranya diurut ke bawah atau diurut ke atas ini Pak? Ke bawah Oh ke bawah ini misalnya kan air dari ramuannya Pak Mehmed ya Kita peragakan dulu ya sahabat bunda dengan kita mengambil sedikit air ya Pak ya untuk dioleskan Kita ambil airnya lalu kita balurkan ke alat vital laki-laki mungkin ya Pak Seperti ini Dan ini untuk ampasnya juga bisa digosokkan Pak Bisa Kita ambil misalnya ampasnya dan ini digosok-gosokkan gini mungkin ya Pak Nah seperti ini Kita gosokkan di alat kelamin laki-laki mungkin seperti ini Jadi dibalur dulu gitu ya Pak Dibalur dulu dengan rata Setelah itu lalu diurut ke bawah seperti ini Ke bawah Jadi seperti ini ya sahabat bunda untuk peragaan di dalam mengoleskan ramuan herbal yang dipungsikan untuk memperbesar dan memperpanjang alat vital laki-laki Nah ini digunakan seperti ini Seperti ini kita urut ke bawah gitu kan ya Pak Harus rutin lah Ini harus rutin Oh seperti ini Nah setelah ini dibilas lagi berapa menit Pak setelah dibalur lalu didiamkan ya Pak didiamkan dulu Dua menit juga bisa Iya Jadi setelah dua menit lalu dicuci bersih lagi sama air dibilas gitu Oh seperti itu ya Sambil mandi juga bisa Iya seperti itu Nah jadi sahabat bunda untuk cara penggunaannya tadi bunda sudah memperagakan dengan alat yaitu dengan mutu dan itu dipergunakannya kalau bisa saat mau mandi mungkin ya Pak Iya pagi-pagi Jadi itu sehari itu berapa kali Pak? Dua kali Dua kali pas mau mandi aja gitu Ya cuma harus rutin Iya harus rutin Berarti sekitar ketahuannya itu mungkin seminggu baru kelihatan Dan bisa dirasakan oleh yang punya alat kelamin tersebut mungkin ya Pak? Ketauan Ada perbedaan gitu Nah sahabat bunda jadi tadi bunda bersama Pak Mehmed sudah memperagakan bagaimana cara membuat ramuan herbal yang digunakan untuk memperbesar dan memperpanjang alat kita laki-laki Sahabat bunda demikianlah video bunda kali ini Mudah-mudahan sahabat-sahabat bunda bisa mengambil hikmah, barokah, dan manfaat dari channel youtube bunda Dan bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya Dan apabila video bunda ini bermanfaat silahkan sahabat-sahabat bunda membagikannya ke alamat medsos-medsos yang sahabat-sahabat bunda punya saat ini Sekian dulu Pak Mehmed ya video kita kali ini Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam santun